Hai berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh masyarakat terkait tindak pencurian dengan kekerasan atau pembegalan pihak kepolisian resort kendari langsung bertindak dengan menurunkan tim busur 77 satuan reskrim polres kendari dari hasil penyelidikan akhirnya tim busur 77 mencium jejak pelaku begal dan alhasil dua pelaku begal yang beraksi bersama-sama ini berhasil ringkus masing-masing inisial IG 18 tahun dan MR 16 tahun Kapolres kendari AKBP Didik R Vianto mengungkapkan kedua pelaku begal telah beraksi di dua TKP yakni di lorong Hombis lepo-lepo dan di Benu Benua mereka beraksi pada waktu malam hari dengan membentuti korbannya dan ketika kondisi sepi pelaku langsung menarik tas milik korbannya rata-rata yang menjadi korban pembegalan dari kedua pelaku adalah kaum perempuan yang telah beraksi dua kali yang pertama tanggal 22 Januari di lorong Hombis dan yang kedua tanggal 26 Januari di benua-benua korbannya adalah perempuan semua modus operaninya dia dia membonceng perboncengan rangka dan indra indra selaku joki rangka sebagai langit indra selaku ekskultor rangka dia sebagai joki membentuti calon korban dan menarik barang calon korban sudah berapa lama kedua tersangka ini beraksi Pak tersangka melakukan aksi tiga kali yang pertama berdua di lorong Hombis yang kedua dia berbonceng lagi di benua-benua untuk yang ketiga barang hasil jarahannya belum sempat diambil karena tidak sempat diambil dari tangan pelaku diamankan barang bukti satu tas perempuan tiga unit telepon seluler satu unit kendaraan roda dua yang digunakan pelaku untuk beraksi serta satu buah senjata tajam kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 khu HP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam maksimal 12 tahun kurungan penjara Yusnandar Kompas TV Kendari Sulawesi Tenggara Tenggara Tenggara